sementara daerah berarta yuda yang ada gereja ini cina semua lagi beribadah di gereja sementara orang-orang islam muslim tidak boleh ke masjid bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudara kesemua dalam keadaan sehat walafiat ya khususnya jauh dari virus corona dan yang sedang sakit karena covid mudah-mudahan segera sembuh kawan ya baik disini saya akan menyampaikan informasi ya dan ini yang perlu selalu kita waspadai kawan saya ambil saja dari detik news perekam video viral warga berkerumun di gereja Garut ditangkap polisi mengamankan seorang pria yang merekam dan diduga penyebar video berisi sindiran terhadap kerumunan di gereja yang dipiralkan sedang beribadah di Garut saat masa PPKM darurat tim sudah bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi terduga orang yang membuat video dan tadi malam kami sudah berhasil mengamankan yang bersangkutan ucap Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono kepada wartawan selasa 6 Juli 2021 Kapolres mengatakan berdasarkan hasil penelusuran pihaknya tidak ada kegiatan keagamaan yang digelar di gereja tersebut aktivitas yang direkam pria seperti dalam video itu adalah kegiatan vaksinasi massal yang digelar di sana setelah dilakukan penyelidikan ternyata kegiatan yang berlangsung kegiatan yang dimaksud bukan kegiatan peribadatan melainkan kegiatan vaksinasi massal katanya polisi sendiri belum menyebut identitas seseorang yang diamankan terkait video itu namun Kapolres memastikan pria itu diduga merupakan perekam video dan diamankan pada Senin 5 Juli malam sedang dilakukan pemeriksaan sementara demikian tutup Kapolres Garut sebelumnya sebuah video berdurasi 25 detik menjadi perbincangan di kalangan warga Garut setelah tersebar via WhatsApp pada Senin 5 Juli petang kemarin video tersebut menampilkan seorang pengendara mobil yang merekan aktivitas di depan sebuah gereja di Garut dalam video itu perekam menyendir jemaat gereja yang disebut sedang beribadah di seputar daerah Bratayuda yang ada gereja ini Cina semua lagi beribadah di gereja nih kata perekam video itu sementara orang-orang Islam Muslim tidak boleh ke masjid itu di gereja mah wah banyak ini di jalan Bratayuda saudara-saudara tolong diinformasikan nih katanya menambahkan baik saudara-saudaraku disini memang gini sangat-sangat sensitif kita di negara kita kawannya apalagi itu masalah berurusan agama itu sangat-sangat sensitif jadi mari saudara-saudaraku cormatlah kita dalam menyampaikan informasi jangan sampai sesuatu yang kitalah tahu ya merasa kita tahu tapi sebenarnya itu kurang tepat ini juga ada juga ya yang memvideokan itu masjid ada tertulis sementara ditutup itu yang di masjid istiqlal tapi di katedral itu tidak ada tulisan gereja ditutup sehingga ini menjadi polemik nah disini kan pemerintah sudah menyampaikan semua tempat ibadah ditutup masjid, gereja ya puro, vihara, kelenteng dan ini menjadi suatu dilema yang seharusnya di masa covid ini kita harus semakin banyak berdoa di tempat-tempat ibadah untuk jauh dari musibah ini corona ini tapi ini malah ditutup kawannya dan beberapa masjid ditutup banyak tapi tidak sedikit juga yang tidak ditutup nah ini saran saya jika ada masjid dan disitu ada dekat gereja kemudian disitu ada tertulis masjid ini ditutup sementara sebaiknya di gereja juga itu ditulis ditulis gereja ini sementara ditutup tapi kalau saran saya ini saran saya dari saya saja di masjid ya gereja vihara, puro, kelenteng tidak perlu ditutup total paling tidak di masjid masih ada suara ajan lah masih ada yang bersih-bersihkan lah ya yang penting prokes di gereja ya paling tidak masih ada yang bersih-bersihkan lah mereka ya mungkin hari minggu ada yang bunyikan loncengnya lah sehingga nuansa religi itu tidak hilang di negeri ini itu kalau itu saran saya biar kita ini tidak semakin jauh dari sama pencipta biar kita ini semakin tidak jauh dari Allah SWT dan ini memang sensitif saran saya tempat ibadah jangan dijadikan tempat untuk vaksinasi cari lapangan luas kayak lapangan sepak bola daerah terbuka sehingga inilah menjadi kecurigaan kecurigaan ini sensitif sangat sensitif ini ya ini juga saya membohong kepada orang-orang yang membawa vaksin cobalah ya di perkantoran perkantoran kan bisa itu dipakai kantor polisi markas-markas tentara ya atau mungkin kantor bupati kantor camat atau mungkin di lapangan nah ini jangan di tempat-tempat imadah kalau itu saran saya seperti itu begitu pun saudara aku kalau ngasih informasi cek dulu apa yang dilakukan di gereja itu kan disitu kan dikatakan weh ini boleh sumpah yang boleh apa ibadah padahal disitu jawab vaksin akhirnya masuklah kepadahal pemberitaan yang melanggar undang-undang itu jadi semua ini akhirnya semua serba bingung apa dan sebagainya ya karena membahas masalah agama tanpa ibadah apalagi perbedaan agama sangat-sangat sensitif kawan sangat-sangat sensitif tidak sedikit ya umat muslim mengatakan ya kami tetap buka masjid untuk ibadah oh banyak ya karena itu tempat ibadah jadi kalau saran saya buka aja semua dulu cuban ya paling tidak tukang ajannya disitu tempat orang-orang yang bersih jaga disitu karena kalau tidak ditinggal berhari-hari itu tempat ibadah ikotor dia ya kalau nanti hujan bocor lagi rusak tempat ibadah itu dan kita semakin jauh ibaratnya orang yang kita-kita yang jarang ke masjid aja kan i padahal masjid dibuka apalagi ditutup i nah ini jadi sekali lagi jadi sekali lagi juga kepada teman-teman rekan-rekan kalau memvideokan sesuatu cek betul itu video keadaannya apa kegiatannya disitu sehingga tidak salah karena karena ini statement sadaraku yang membuat video ini juga sangat rawan ya ini bisa memicu Sarah karena apa di saat mayoritas muslim ini dilarang masuk masjid tiba-tiba ada ucapan lokok gereja dibuka untuk tempat ibadah nah ini sangat-sangat sensitif dan bisa menimbulkan Sarah ini juga tetap hati-hati kawan ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan sekali lagi bagi saudaraku yang sekarang kena kena covid atau tidak kena covid saran saya pakai minyak kai putih ini minyak kai putih taruh di telapak sedikit lah untuk timbasah ini hirup pakai hidung keluarkan lewat mulut minimal 3 kali lebih sering lebih bagus lah ini ini akan dalam hati semua penyakit termasuk covid mudah-mudahan hilang semua kawannya bagikan video ini tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati